Hai semua Assalamualaikum selamat datang kembali di channel youtube Riznadi DWT pada video kali ini saya akan berbagi resep tumisan dari kecambah, tahu dan juga teri ya menu sederhana yang sangat enak banget bahannya juga sangat mudah untuk ditemukan ya di warung-warung juga banyak ya teman-teman bagaimana cara saya memasaknya yuk langsung saja simak videonya untuk bahan-bahannya siapkan kecambah kedelai ini saya gunakan satu mangkok kecil ya dan ini sudah saya cuci bersih hasilnya seperti ini teman-teman ini kulitnya juga sudah saya buangin sekarang kita akan beralih ke bahan berikutnya yaitu adalah teri cengki ini saya gunakan satu genggam saja dan ini juga sudah saya cuci bersih kemudian juga saya menggunakan tahu Pong ya teman-teman tahu Pong ini tahu yang bisa langsung dimakan ya teman-teman lalu tahunya saya potong kecil-kecil atau sesuai selera teman-teman ya taruh dalam wadah bahan selanjutnya ada satu batang daun bawang ini diiris diiris agak besar-besar ya kemudian juga ada cabai merah keriting diiris serong saya juga menggunakan cabai rawit merah biar rasanya lebih pedas ya untuk takaran cabai ini disesuaikan selera masing-masing bawang putih saya menggunakan tiga siung ya ini diiris tipis-tipis kemudian juga ada bawang merah 4 siung ini sama diiris tipis-tipis juga oke sekarang saya akan tumis bawang merah dan juga bawang putihnya dengan sedikit minyak ya tumis sampai layu dan baunya harum lalu masukkan irisan cabai tumis kembali sampai cabainya layu oke tambahkan juga 2 lembar daun salam biar aromanya lebih harum ya lalu masukkan teri tumis terinya sampai baunya harum lalu masukkan irisan tahu masukkan juga kecambahnya lalu tambahkan air secukupnya aduk sampai tercampur rata dan sambil terus dimasak ya lalu tambahkan setengah sendok makan sos tiram garam secukupnya saja kadu jamur boleh ditambahkan gula pasir ya apabila teman-teman suka aduk sampai tercampur rata bumbu-bumbunya oke yang terakhir kita masukkan irisan daun bawang setelah daun bawangnya masuk kita masak sebentar saja ya jangan lupa untuk cek rasa ya teman-teman oke teman-teman ini sudah matang selanjutnya matikan kompornya dan pindah ke mangkok saji atau ke piring saji aromanya sangat menggugah selera sekali teman-teman apalagi ada campuran terinya ini sangat enak banget ya tambahkan bawang goreng diatasnya biar lebih mantap oke teman-teman tumis kecambah tahu dan teri siap disajikan bersama nasi hangat rasanya sangat nikmat banget sudah tidak perlu lauk dan sayur lagi ya sama tumisan ini aja sudah cukup dan ini budgetnya sangat sedikit sekali ya teman-teman sangat murah dan bahannya mudah didapat oke teman-teman jangan lupa dukungannya untuk tekan tombol like, komen, share di media sosial yang teman-teman punya dan juga subscribe pastinya yang belum subscribe ya selamat mencoba resep yang saya bagikan semoga bisa bermanfaat sampai ketemu lagi di next video insyaallah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye 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 selamat menikmati